Bang lari bang ada meteor Bang Mandakono Asukaewa Dari Padang luas utara langsung kemari Dengan jarak yang mungkin cukup jauh Saya rasa sih worth it Jadi misalnya Nanti malam Banda langit apa saja Dan berapa persen keterlihatannya Sudah saya data dulu Lalu nanti sampai Sampai lihat juga di internet Lalu lihat di lokasi kita Biasanya kalau Stellarium ini sangat membantu Kalau di internet misalnya ada Ada konjungsi ataupun Berdekatnya dua planet Saling berdekatan ataupun bulan berdekatan Dengan planet Jadi kalau kita gunakan Stellarium Kita bisa posisikan Bagaimana keterlihatan benda langit itu Pada posisi misalnya disini Di Kota Medan ataupun di Paluta Karena ketika di Paluta sama di Medan Bisa jadi keterlihatannya nggak sama Karena sudut pandangnya pasti berbeda Ya ini sudah masuk sesi pagi hari Jadi ini pertama-tama kita akan menginformasikan bahwasannya tadi malam Sudah ada yang berhasil diculik dua orang Oleh mafia dan alien Satu orang yang pertama Bang Helu Silahkan dibuka kartunya Abang diculik sama alien Tadi malam Oke Astronaut Astronaut Sudah gagal Silahkan Di Apa Dikeluarkan dari permainan Nah Untuk yang kedua Mafia Mafia tadi malam menculik Bang 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 Day Silahkan dibuka kartunya Warga biasa Tidak memiliki kemampuan apa-apa Oke Dua orang sudah dieksekusi Tidak memiliki kemampuan apa-apa Terima kasih telah menonton Aku kesincun ilmu astronomi Dilan adalah bulan baru Dimana penambatan bulan berada 2 derajat di atas ufuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Hidayat Batubara Saya dari Padanglawas Utara Lebih tepatnya bekerja di daerah sana Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan informasi melalui Instagram Dari Oif Umsu Bahwasannya ada kegiatan Oksop Camp seperti ini Saya tertarik banget Karena kebetulan juga punya minat yang sama Di dalam dunia astronomi Saya juga menggelutinya di beberapa fotografi hasil karya saya Jadi karena sangat sedikit Sedikit sekali di medan ini yang memiliki minat yang sama Ini adalah momen yang langka menurut saya Maka saya dari Padanglawas Utara langsung kemari Dengan jarak yang mungkin cukup jauh Saya rasa sih worth it Dengan ilmu yang ada dibagi pada hari ini Terima kasih Oif Umsu telah mengadakan Oif Camp ini Mungkin next Oif Camp Insya Allah saya bisa hadir kembali Saya Menawir Pasar Ibu Terima kasih kepada Oif Umsu Yang hari ini Kita healing Tapi Dalam bentuk Akademisi Mendapatkan ilmu yang bermanfaat Healingnya bukan hanya sekedar Jalan-jalan saja Tetapi mendapatkan ilmu yang banyak dan berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada hari ini Kita dari tim Oif Umsu Telah selesai melaksanakan kegiatan rutin dari tim Oif Umsu Yaitu Oif Camp Yang mana pada momen kali ini adalah yang ketiga Dan Alhamdulillah dalam kegiatan ini Diikuti oleh Banyak peserta Dari berbagai wilayah Dari berbagai institusi Yang sebagaimana juga telah kita ikuti Sejak tadi malam sampai hari ini Seluruh peserta Cukup antusias Dan bersemangat Dan paling penting adalah bergembira Selain itu juga Seperti kita tahu bahwa tim Oif Telah menyuguhkan sejumlah edukasi Terutama wawasan tentang astronomi secara umum Dan secara lebih spesifik Wawasan tentang hujan meteor Yang menjadi tema utama Menjadi fokus utama Kegiatan Oif Umsu Pada Oif Camp yang ketiga ini Karena itu dalam hal ini Saya sebagai Kepala Oif Mengucapkan terima kasih Kepada seluruh peserta Kawan-kawan Yang mayoritas adalah dari kalangan Anak muda Atau kalangan milenial Bahkan ada anak-anak remaja Atau anak-anak generasi-generasi Muda kita Mudah-mudahan Program Oif ini Akan terus mendapat dukungan Dari masyarakat Dari kalangan milenial Dan ini seperti kita tahu Adalah bagian dari Edukasi atau pengabdian masyarakat Dari tim Oif Umsu Yaitu untuk Dan terus Mengembangkan Menginformasikan kepada masyarakat Tentang wawasan astronomi Yang mana Dia berkaitan dengan Ibadah Juga berkaitan dengan Sains dan teknologi Dan juga peradaban Islam Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Album Soh Dari masyarakat